Oke kita mulai ya praktikumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sudah terlihat slide-nya? Sudah Pak Sudah terlihat Pak Sudah Pak Oke jadi untuk praktikum kali ini kita belajar bahasa untuk mendefinisikan hardware Untuk mendeskripsikan hardware Jadi bahasanya mirip C namanya Verilog Jadi Verilog untuk bahasa untuk mendeskripsikan hardware Jadi ada IC yang namanya FPGA Itu IC-nya bisa diprogram Bukan berupa software tapi langsung ke gate-nya Gate-nya bisa diprogram Bisa kalian searching aja FPGA Build programmable gate array Jadi fungsi dari IC-nya ini Ini kita bisa program dengan bisa pakai Verilog bisa pakai VHDL Ini dipakai untuk membuat rangkaian digital dalam skala besar Kalau di praktikum kan masih pakai IC discrete namanya Discrete itu tiap IC cuma satu macam gate aja Gate or N dan seterusnya Untuk skala besar kita bisa menggunakan Verilog untuk memprogram IC-nya Kemudian kompilasi karena kita nggak pakai lab berarti kompilasinya bisa pakai online This Klik aja nih Hello Oke saya taruh di sini aja Kemudian tuliskan programnya di panel sebelah kiri Kemudian klik execute untuk menjalankannya Keluaran di panel sebelah kanan Seagak lama nih Terus kalau di lab pakai Gini Jadi filenya disimpan dalam .v.verilog Terus compilernya namanya iverilog Icarus verilog Kemudian kalau di Gini Nanti harus setup dulu nih build command-nya Di build pakai F9 execute F5 Ini bisa kalian coba di Windows juga bisa Kemarin ada yang sudah mencoba Ini contohnya Jadi untuk verilog itu ada modul Modul circuit-nya Kemudian disini saya contohkan modul untuk membuat XOR Nah saya berikan underscore nih karena modul XOR sebenarnya sudah ada Sudah ada nih XOR kemudian YAB Y output-nya Terus nih saya buat sendiri nih XOR buatan sendiri Namanya harus dibedakan Nah tiap circuit ada input Kemudian variable input-nya Kemudian ada output Kemudian ini ada daftar variable output-nya Bisa lebih dari satu Kemudian gate-nya Jadi ini desainnya Tiap gate-nya disertakan Bisa juga pakai assignment Nanti kalau pakai assignment Kata kuncinya assign Kemudian output sama dengan Persamaan boleannya Jadi desainnya bisa Per gate Bisa juga pakai assign Kalau assign nanti verilog yang akan Men-generate gate-nya Kemudian setelah modul circuit-nya Kita buat modul ujinya Modul ujinya Beri nama Test gitu aja Jadi nama modul Kemudian underscore testnya Ketik koma Nah untuk yang Modul test Itu input-nya berupa register Register Samakan aja A, B Kemudian output-nya berupa wire Terus Setelah itu Ini adalah modul yang akan kita tes Nama modulnya XOR Kemudian modulnya test Kemudian ini urutan Input dan output-nya Sesuaikan dengan modulnya Kalau disini A, B Kemudian output-nya Y Disini juga disamakan Terus nama modulnya Ini terserah kalian nih Ini saya beri nama modulnya test Kemudian setelah itu adalah Kita buat simulasi Mulai dari Inisial Begin Kemudian ini Dump variable Nanti untuk Variable-nya bisa dilihat di Waveform Nanti kayak gini nih Kita dump Terus untuk Keluarannya Kita pakai monitor Jadi tiap Variable-nya berubah Nanti akan dicetak di layar Yang dimonitor Yang dimonitor adalah Variable A, B, dan Y Terus format print-nya Pakai format printfdc Jadi persen D untuk Desimal D-nya Kemudian persen D untuk Mencetak binar Persen D Nanti persen D akan diganti Menjadi waktunya Time Kemudian persen D D akan diganti Menjadi A Dan seterusnya Ini format print-nya Nah terus setelah itu Di awal kita set Jadi inputnya kan 2 Berarti ada 4 macam kombinasi Dari input Kalau inputnya 3 Berarti nanti kalian bikin 8 kombinasi Kalau inputnya 4 Berarti 16 kombinasi Oke ini berarti Ada 4 kombinasi input Yang pertama kita set A-nya 0 B-nya 0 Kemudian setelah itu Ini delay Jadi yang tanda Tagar ini Hash Itu delay Delay 1 detik Nanti berubah A-nya 0 B-nya 1 Atau kalau A-nya Sama kan ini A-nya 0 Di awal Kalian cukup tuliskan B sama dengan 1 Kita aja udah cukup Kemudian delay 1 detik lagi Kemudian di set A-nya 1 B-nya 0 Dan seterusnya Kita udah selesai Delay 1 detik Kemudian finish Udah selesai Ininya Simulasinya Simulasinya ini Yang begin Sampai end Kalau sudah selesai Modulnya di Akhiri Pakai end Modul Oke jadi nanti Keluarannya Detik ke 0 Inputnya 0 sampai 4 detik Ini yang A Kemudian ini yang B Kemudian yang Y Ini outputnya 0 1 1 0 Nah kalau di simulator online Itu cuma Outputnya aja nih Yang di print tadi Kalau yang Kalau yang waveformnya nih Nggak bisa kita Visualisasikan Oke Sintaksnya Untuk membuat modul Ada modul End modul Kemudian input Output Masukkan keluaran Kemudian kalau ada Koneksi di tengah-tengah Itu pakai wire Jadi tiap Kabelnya kita Berikan Misalnya Perlu 3 gate 2 level Nah pasti ada Kabel dari level pertama Ke level kedua Itu kita beri nama Pakai wire Terus gate-nya Ada Node N Or X Or None Nor X Nor Kemudian bisa juga Pakai assignment Assign Kemudian output Sama dengan Ini operatornya nih Operator bitwise Node N Or X Or Ada 4 Kemudian operator Logical Node N Sama Or Nah kita nanti Lebih ke operator Bitwise ini Kalau yang logical Itu Nanti untuk Register Oke Kemudian untuk Modul pengujian Modul test Itu untuk Masukkan Rack Register Kemudian keluaran Pakai wire Kemudian ada Initial Begin Kemudian Diset Variable Inputnya Kemudian Setelah itu Kalau mau berubah Variable-nya Diberikan delay Pakai Pakai tanda Tanda pagar Kemudian delay-nya berapa detik Kalau sudah selesai End Kemudian untuk Yang lain Fungsi yang lain Ada Dump variable Ini untuk Yang tadi Untuk waveform-nya Dump semua variable Kemudian monitor Untuk mencetak Otomatis Setiap Ada perubahan input Dan output Tekan otomatis Dicetak Kemudian ada Time Ini variable Untuk menampung Waktu simulasi Kemudian finish Untuk mengakhiri Simulasi Oke Latihannya Ada Empat nomor Jadi ada Nomor 31 Ini yang A dan B Nomor 32 A dan B Nomor 34 Dan 39 Nanti yang dikumpulkan Nomor 39 Tapi kalau yang Praktikum kemarin Itu semuanya Nah biar adil Semuanya deh Semuanya di zip Terus kumpulkan Di LMS Jadi soalnya Kalian lihat Di buku Ini soalnya Ada di buku Terus Lihat tadi Nomor 3.31 Berarti Bug 3 Kemudian Ke Yang paling Akhir Nah ini Bab tentang HDL Lebih lengkapnya Silahkan dibaca Di Bab 3.9 Jadi kalau ada Di tengah-tengah Ini nanti Jadi wire Nah ini Berikan nama Jadi wire V1 Terus Latihannya Yang di bawah Nomor 31 Yang ini Terus 32 Kemudian 34 Kemudian Nomor Terakhir 39 Nah ini Ada dua Kalau gate level Berarti Kalian pakai Yang gate Yang ini Gate Langsung Terus Kalau yang Assignment Pakai Assign Pakai yang Assign Langsung Outputnya Apa Terus Nah dia Untuk Soalnya Kalian harus Lihat gambar 3.20 Nanti Pakai Gate level Dan Nomor yang Satunya Pakai Assignment 3.20 Berarti Kalian ke atas Cari gambarnya Yang mana 3.20 Oke Mana Nah Ini Kalian Buat Dalam Verilog Nanti Terus Di Konfirmasi Hasilnya Apakah Sesuai Atau Enggak Dengan Fungsi Ini Oke Itu Aja Ada Pertanyaan Untuk Materi Praktikum Nya Enggak Ada Kalau Enggak Ada Sampai Sini Aja Terima Kasih Assalamualaikum Baram Bapak Isin Nanya Pak Silahkan Ini Kan Untuk Waktu Pengumpulan Tugas Pratikum Hari Ini Jam 10 Malam Atau Gimana Pak Atau Mau Di Extend Moleh Di Extend Pak Terus Ada Lagi Itu Aja Pak Masih Banyak Pak Iya Sama Sama Jadi Untuk Yang Ini Kan Ada Empat Variable ABCD Berarti Nanti Untuk Pengujiannya ABCD Juga Nanti Ada 16 Kemungkinan Yang Ini Terus Contoh Codingannya Ada Di LMS Yang Exor Dikopas Aja Kesini Kayak Gini Terus Dijalankan Coba Oke Itu Aja Terima 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 Assalamualaikum Warahmatull Terima 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 Sama Sama